Jadi nanti kita akan membahas, saya membagi PhD Journey itu ada tiga fase. Yang pertama itu gimana caranya bisa mendapat sekolah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani PhD itu dengan baik dan lulus tentunya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memanfaatkan skill yang kita dapat dari PhD itu dalam pekerjaan kita. Mungkin banyak teman-teman di sini nanti akan bekerja di pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Jadi yang saya bahas ini mungkin terkait dengan pemerintah. Jadi public finance itu topik yang cukup besar dan penting. Kalau kita lihat besaran misalnya berapa sih APBN kita itu kan mungkin 1.600, mungkin sampai 2.000 triliun. Nah itu program pemerintah itu kan perlu dianalisis, perlu dipelajari. Dan program pemerintah itu berdampak terhadap jutaan orang di Indonesia misalnya. Dan di mana aja, di Amerika juga sama kayak gitu. Bahwa program pemerintah itu dampaknya ke orang itu sangat besar dan jutaan orang itu. Dan juga debat-debat publik di media masa itu juga cukup tajam itu ya kemarin. Kalau kita lihat mungkin misalnya tentang debat tentang utang, utang pemerintah, mungkin perdebatan tentang program stimulus pandemi dan lain-lain itu selalu memicu perdebatan publik yang cukup tajam. Nah itu kenapa public finance itu topik yang cukup besar dan penting. Terus banyak lulusan dari STAN itu bekerja di pemerintahan gitu ya. Mungkin suatu saat berpotensi untuk menjadi pengambil kebijakan. Atau mungkin membantu membuat kebijakan. Misalnya kita belum menjadi pejabat tapi mensupply analisis ataupun menyumbangkan pemikirannya gitu. Dan suatu saat pun kemungkinan bisa jadi pengambil keputusan juga. Makanya future policymaker itu butuh pengetahuan tentang analisis public finance gitu kan. Nah ini kenapa relevan saya menyampaikan pendidikan tinggi di bidang public finance. Dan juga sekarang itu kesempatan untuk pendidikan tinggi itu besar banget. Mungkin dari sisi dana itu kan banyak provider misalnya LPDP itu kan full breadth prestasi. Mungkin ada dari Kementerian Keuangan ada lagi VETA gitu kan. Dan dari universitas sendiri. Dan informasi tentang pendidikan tinggi itu seperti tadi disampaikan Mas Besno tadi, sangat banyak dibanding saya dulu ya, webinar-webinar, terus apa sekarang itu banyak banget. Makanya banyaknya resources ini perlu kita manfaatkan dan tentunya karena lebih banyak, lebih bagus informasinya itu teman-teman harusnya bisa lebih mengoptimalkan diri, jadi memanfaatkan resources tersebut untuk mendapatkan yang lebih baik daripada saya dan teman-teman seangkatan saya misalnya Mas Wisnu, Mas Widi, dan lain-lain itu ya. Di diskusi ini saya ingin menyambung manfaat tadi dengan informasi yang ada supaya teman-teman bisa lebih optimal nanti dalam menyiapkan diri, untuk studi S3 gitu. Jadi nanti saya akan membahas sedikit tentang persiapan studi doktoral, mungkin satu slide. Terus yang agak banyak itu saya akan cerita tentang pengalaman akademik saya dan penelitian saya di sini, terus nanti akan saya ulas sedikit apa sih benefitnya setelah pulang. Kalau pulang dari pendidikan kan kita harus diharapkan memberikan dampak, dampak yang positif, perubahan terhadap organisasi, masyarakat, bagaimana caranya kalau kita kuliah S3, di sini bisa memutuskan dampak di organisasi dan di masyarakat. Oke, sebelumnya mungkin perlu overview dulu apa sih PSD secara umum. Jadi PSD itu program yang melatih kita untuk menjadi peneliti. Jadi PSD itu tentang it's all about academic research. Jadi itu yang kalau kita memikirkan PSD itu mungkin sebaiknya hal yang pertama terlintas itu PSD itu tentang penelitian sebenarnya. Penelitian dan kita jadi sebagai peneliti. Penelitian dan penelitian dan penelitian. Jadi sekolah itu mencari aplikasi yang punya potensi riset yang cukup bagus. Jadi potensi riset itu bisa dari soft skill dan mungkin dari experience riset. Jadi dari kursus yang sudah diambil itu apakah sesuai dan juga apakah pernah pengalaman riset. Nah itu mereka akan melihat itu secara umum. Nah terus kenapa kita melawan PSD? Nah itu kan macam-macam alesannya. Mungkin ada personal reasons misalnya kita pengen karir yang bagus kalau di PNS misalnya. Atau mungkin ada untuk pengambangan diri. Nah di sini saya mencoba untuk mencari motivasi yang mungkin lebih dari itu. Tidak hanya sekedar untuk karir, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi untuk organisasi, untuk masyarakat itu saya akan mengeksplorasi itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan skill PSD kita. Seperti itu. Nah struktur PSD di Amerika itu secara umum ada beberapa fitur ya. Jadi yang pertama itu untuk studi PSD bidang public policy dan economics, itu biasanya ada kursus kelas selama dua tahun. Tahun pertama itu mungkin untuk teori, tahun kedua itu untuk empirical method ya. Dan field courses nanti saya jelaskan. Terus ada comprehensive exam gitu kan. Jadi akhir tahun pertama itu ada ujian compre misalnya. Jadi kita diuji mata kuliah-mata kuliah pokok misalnya mikro. Terus kalau di public policy itu mikro. Ada policy analysis. Kalau di economic itu ada mikro makro dan econometri. Terus ada qualifying exam. Nah ini macam-macam. Qualifying itu bisa jadi ada paper, ada dua paper, atau ada satu paper empirical. Jadi macam-macam. Kalau qualifying lulus kita akan jadi PhD kandidat ya. Kalau nggak lulus ya udah kita dapat master. Atau kalau prelim nggak lulus kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau qualifying exam nggak lulus kita dapat master. Nah setelah itu kita bisa proposal defense gitu ya. Nah setelah proposal defense kita bisa menjalani periode disertasi sampai ke defense. Kalau defense lulus ya kita selesai pulang dengan gelat. Nah durasinya bisa 4-5 tahun. Ini tidak termasuk job market ya. Nah jadi biasanya di sini teman-teman di PhD itu akan mencari, tahun terakhir itu akan mencari pekerjaan. Jadi dia interview ke mana-mana, presentasi wawancara, terus presentasi paper-papernya ke universitas-universitas yang mengundang dia untuk presentasi. Itu biasanya setelah kita apply. Biasanya buka lowongan. Itu biasanya makan waktu itu setahunan gitu ya. Makanya kalau kita pulang nggak mencari kerjaan di sini itu bisa di skip kayak kurang lebih kayak gitu ya. Nah kalau include job market mungkin kita bisa 5-6 tahun kalau di sini. Nah kenapa di US ya? Jadi untuk public finance ini memang di US ini research frontiernya bidang tersebut ya. Nanti saya ceritakan kenapa seperti itu ya. Nah ini highlight aja public finance itu apa sih ya? Seperti saya jelaskan tadi. Itu studi tentang peran pemerintah di ekonomi itu ya. Jadi ada subsidi, ada pajak itu kan. Public profession, public financing, dan segala macam ya. Jadi research question yang ditanyakan itu biasanya terkait dengan efisiensi, gimana dampak kepertimbangan ekonomi itu kan. Kalau kita ngasih misalnya insentif pajak, kalau kita ngasih insentif ke pendidikan, kalau kita menaikkan anggaran manusia kan menjadi 20% seperti apa, kalau kita ada program ad-in press itu ya yang diteliti oleh peraih Nobel itu seperti apa. Ya gitu. Pertumbuhan ekonomi seperti apa. Equity. Equity itu gimana itu mengaruhi distribusi penghasilan. Jadi misalnya gimana struktur atau sistem perpajakan kita berpengaruh terhadap kesenjangan sosial misalnya. Jadi tentang inequality, misalnya gimana dampak pajak itu terhadap orang miskin dan orang kaya. Terus yang kedua pertanyaannya gimana mendesain kebijakan tersebut supaya optimal, supaya memberikan dampak yang kesejahteraan yang paling besar. Itu nanti kita bahas sedikit ya. Untuk bisa analisis itu kita butuh dua alat. Yang pertama teori, yang kedua empirical tools. Yang teori itu kita harus menguasai sampai mungkin level advance untuk PS itu, mikro, public economics, mungkin makro ya itu recommended ya. Karena walaupun secara riset itu tidak sangat jarang diperlukan ya kalau kita di favor finance. Makro itu penting untuk memberikan nuansa di penelitian kita. Jadi kita nggak bisa tahu lingkungan makro itu kalau berpengaruh seperti apa. Terus perlu empirical tools ya. Jadi ekonometri dengan metode-metode causal inference yang sekarang sekarang banyak digunakan ya. Nah itu dua tools itu yang perlu kalau mau penelitian dipakai finance. Nah sekarang gimana caranya mendapat admission itu ya, mendapat sekolah itu ya. Jadi saya akan cerita strategi aja. Yang pertama kita perlu membangun kapasitas riset ya, skills dan pengalaman penelitian. Jadi skills itu kita bangun waktu kuliah, mungkin S2 ya, kalau belum tempat S2 itu. Kita cari kalau mau penelitian kita cari kursus yang cukup, apa ya, rigorous gitu. Jadi yang banyak matematikanya lah, mikro itu, terus ekonometri, kalau bisa ngambil yang level intermediate atau advance gitu kan. dan juga kita perlu membangun pengalaman riset. Kalau bisa riset setelah waktu S2 misalnya, belum pernah S2, atau kalau setelah S2 kita lakukan riset ya, yang empirical tentunya. Nah itu kita bisa cerita nanti kalau kita sudah punya pengalaman riset dan menggunakan metode yang sedang nge-trend di sini misalnya, causal inference itu profil riset kita akan sangat bagus sekali. Terus yang kedua, close application gap. Gap ini macam-macam, bisa skor GRE, skor TOEFL gitu kan, letter of recommendation, kita butuh letter of recommendation dari orang-orang yang punya riset kredensial yang bagus ya. Nah kita harus networking itu cari, misalnya kita riset sama, misalnya di kantor ada yang PhD itu kan, pernah riset, mungkin atau atasan kita, ataupun dari akademisi, kita bisa kerja sama-sama mereka. Terus untuk skor itu kan, biasanya di sini butuh skor yang cukup bagus itu. Jadi kita harus identifikasi itu gap kita, yang dibutuhkan berapa, kita kemampuannya seperti apa, itu harus kita tutup. Terus mencari pendanaan yang tepat, kan sekarang banyak provider untuk funding, misalnya LPDP, mungkin kementerian keunggahan sendiri punya, prestasi, kita seleksi yang pas itu seperti apa. Misalnya kita butuh LPDP itu mungkin yang generous ya, kita ada tunjangan keluarga, segala macam. atau mungkin VETA yang ada training selama berapa itu, 4 atau 5 bulan. Jadi dipelajari aja semuanya, apa benefit dan plus minusnya. ada juga dari universitas ya. Jadi sebenarnya kalau kuliah PhD di Amerika itu, kita nggak membayar ya, itu scholarship. Jadi kita cukup jadi researcher atau teaching assistant gitu ya. Jadi secara umum di sini tuh PhD itu nggak membayar. Nah itu yang perlu kita coba juga. Karena angkatan saya itu mungkin cohort saya itu cuma saya aja yang dapat eksternal funding ya. Padahal kalau saya lihat sih skill-nya juga hampir sama. Mungkin malah di beberapa aspek saya mungkin lebih bagus. Nah ini teman-teman bisa nyari funding di universitas sebenarnya ya. Dan itu mungkin nanti akan saya ceritakan lagi. Nah terakhir ini penting nih, cari mentor dan kalau bisa create group discussion. Karena persiapan ini kita butuh apa ya istilahnya banyak konsultasi itu kan. Karena legal-legunya sangat banyak itu ya. Jadi misalnya saya waktu mendaftar LMPDP itu saya, ada di sini mungkin Mas Widi itu ya, mentor saya waktu mendaftar LMPDP itu ya. Saya terima kasih sekali bersama Mas Widi itu ya, sekarang di Jepang itu ya. Jadi saya berdiskusi atau konsultasi minta arahan Mas Widi gimana, untuk mendapatkan biasa soal LMPDP itu seperti apa. Nanti waktu kita nyari sekolah juga butuh juga mentor seperti itu. Nah grup discussion ini pentingnya kita bisa bersama-sama ya, bisa sharing kekurangan kelebihan kita, sharing informasi, dan seterusnya. Terus mendapatkan sekolah yang bagus. Jadi pabrik finance itu bisa ditempuh di policy school ataupun di economics ya, School of Economics. Nanti ini saya akan share, nanti bisa di klik ini yang US News ini, misalnya kalau kita ngeklik sini nanti muncul itu misalnya ranking 1 itu Burmington, ranking 2, kalau di US itu Syracuse, terus ada Kentucky, terus ada Georgia, ada GSU, dan seterusnya. Terus kalau sekolah ekonomis mungkin ada Harvard, ada MIT, dan seterusnya. Terus gimana cari advisor? Nah ini advisor-nya penting karena kalau kita nggak cocok advisor-nya itu akan bisa berantakan PSG kita ya. Jadi kita harus benar-benar firm kalau advisor itu cocok ya. Walaupun nanti kita nggak langsung dapet advisor waktu tahun pertama itu, ataupun harus kontak ke dia, nggak. Jadi nanti biasanya kalau di part finance atau di economics itu, advisor itu nanti waktu fill courses tahun kedua itu, kita masuk ke kelas dia, terus dapet bikin proposal yang bagus, dapet nilai bagus. Jadi kita semacam dapet apa ya, menampilkan diri kalau kita itu bagus baru mungkin profesor itu mau sama kita. Nah ini yang penting kalau di part finance atau economics itu nggak perlu approval dari advisor untuk mendaftar itu ya. Seperti itu. Nah sekarang mungkin teritantang dunia akademis ya. Jadi kenapa kalau di US itu ada coursework gitu ya. Jadi kalau yang saya rasakan ya coursework itu penting banget karena itu mengisi skill gap antara saya dan research frontier itu. Jadi research frontier itu ya yang ilmuwan, researcher-researcher yang meliti di jurnal-jurnal itu misalnya di jurnal public economy, GGE, EIR, itu frontiernya di situ. Jadi courses itu kayak mengisi gap skills antara kita dan mereka. Supaya kita bisa mengkomunikasikan kalau di conference atau di, kalau kita ketemu setelah seminar, kita bisa menceritakan riset kita, bisa menanggapi riset mereka, itu betul. Nah di public policy itu first year itu biasanya ada matematika, ada mikro, ekonometrik, public administration atau management, ada policy process. Jadi memang di policy school itu, itu pertemuan antara economic department dan political science department. Jadi di situ kita bisa ngambil misalnya lebih ke policy prosesnya, lebih ke politicalnya, atau ke administrasinya, ke birokrasinya. Kalau saya ngambil ke policy-nya yang lebih ke ekonomi department. Nah kalau second year mungkin kurang lebih sama kalau policy ya. Ngambil ekonometrik, terus fill policy course. Jadi fill courses itu misalnya itu public economics, atau mungkin labor, atau mungkin education, atau health, atau mungkin urban planning, atau industrial organization ya. Kalau kita mau meliti tentang oligopolis, segala macem. Nah ini di ekonomi itu mungkin hampir sama, cuma di sana nggak ada public management proses dan lebih matematiknya mungkin lebih banyak sedikit gitu ya. Lebih banyak ya. Nah daripada policy. Nah gimana caranya di coursework ini dapat nilai yang bagus gitu ya. Yang pertama kalau tips saya, tips dari saya itu record, review, resume. Record itu secara tertulis maupun kalau bisa secara audio. Jadi kita merekam. Karena walaupun saya udah S2 di sini dan mungkin S3 juga di sini, itu ada beberapa profesor yang ngomongnya cepat gitu ya. Walaupun saya duduk depan itu, kalau sekali itu saya kurang begitu bisa nangkap gitu ya. Karena mungkin bukan bahasa ibu saya. Terus di review setelah itu, catatan. Nah dari kemudian kita review. Nah pasti banyak bolongnya di situ kan. Di situ kita resume, kita summary. Nah itu bikin teori itu nempel di ingatan kita. Di situ kalau ada. Yang kedua, pelatihan sampai kalau ada problem set atau homework itu sampai kita nggak, pelatihan berkali-kali sampai kita nggak membuat kesalahan gitu ya. Jadi kuncinya itu. Kalau latihan itu masih salah, kalau lihat kunci salah gitu kan. Itu berarti kita belum safe kalau menghadapi exam gitu ya. Kalau bisa kita latihan waktunya di timing gitu ya. Karena memang banyak soal matematikanya. Nah kalau sampai kita sampai sudah nggak ada error, saya lalu kita udah aman gitu ya. Soalnya di ujian itu biasanya ada di twist itu sedikit soalnya gitu ya. Terus yang terakhir itu kita manfaatkan semua resources yang ada gitu ya. Jadi yang di sini yang khas itu kalau dosen itu ada office hours gitu ya, satu jam atau dua jam gitu ya, setiap minggu gitu. Itu selalu saya manfaatkan. Kalau dulu ya saya diskusi gitu kan. Terus ada TA session itu, dengan TA tanya-tanya problem set. Terus ada student workshop ya, di mana kita mungkin bisa cerita tentang, kita bisa cerita macam-macam, mau nyiapin exam, kualifikasi, mau disiapkan professional defense, atau kita mau cerita tentang riset kita, dijadwalin aja. biasanya ada student workshop. Terus ada materi online yang mungkin kita perlu menyelesaikan persamaan matematika yang cukup susah itu ya. Ada online misalnya, mungkin ada kalkulator online yang di situ perlu dicoba. Terus software, ada software matematika yang memudahkan kita kalau ada persamaan yang susah. Mas Limawan, maaf maaf maaf. Tiga menit lagi ya Mas. Oh tiga menit, oke. Siap. Mohon maaf. Oke, ini research frontier ya. Jadi kalau di research frontier itu kita diusahakan bisa join ke seminar-seminar, ikut diskusi, dan berinteraksi dengan researcher yang sedang ngetop gitu ya. Terus menulis disertasi. Jadi disertasi itu apa sih? Itu sebenarnya mengomunikasi dengan riset kita gitu ya. Nah goal-nya apa? Goal-nya itu selesai dan defendable itu kalau kita ada academic contribution. Tips-nya apa? Kita mulai dari proposal itu cukup awal, jadi mungkin semester tiga gitu ya. Conference, publication itu penting supaya kita bisa mengkomunikasikan ke eksternal researcher gitu ya. Tapi publikasi itu kalau yang bagus bisa takes time, satu sampai dua tahun. Nah ini kita berinteraksi dengan research frontier ini ada Ned Hendren ini ya, mempersansikan marginal value of public funds. Ini kayak willing to pay terhadap program-program perintah ini gitu ya. Dari publik itu pengen bayar program perintah berapa sih gitu ya. Nah ini ada Josh Enggris ini ya, kalau teman-teman pernah ini yang menulis buku Mostly Harmless Econometrics ya. Ini buku itu kayak mencerminkan empirical research public finance saat ini. Ini ada Raj Chetty, ini kayak top public finance economist di US ini. Nama-nama yang tadi bisa di klik kalau kita mau ke websitenya dia. Terus ini advice saya meneliti tentang efek dari zero rate well tax untuk mobility atau perpindahan penduduk ini. Jadi dia itu yang public finance, dapat yang public finance award di tahun 2012 dan dapat Mas Griff award tahun 2015. Ini juga ada female researcher ini banyak, ini nanti bisa di search ya. Ini isi saya. Jadi ada tiga ya, yang pertama text simplification itu mempelajari gimana sih respon small taxpayer terhadap text simplification yang akan saya presentasikan di National Text Association Conference. Ini bisa di klik, nanti bisa lihat jadwalnya, bisa lihat paper saya, saya ada di hari apa, mungkin suatu saat kalau ada linknya bisa saya. Jadi ini yang pertama itu ya. Kontribusinya apa, saya nambah parameter, nambah struktur ke model yang sudah ada. Terus saya juga mengestimasi respons, avoidance response dan efficient response. Yang kedua itu saya nilai tentang text compliance dengan menggunakan program text amnesty. yang ketiga itu tentang dampak dari KPP lebih besar orang pribadi. Nah ini benefitnya kalau, jadi kan kalau S3 itu kan kita detailnya di researcher, kalau kita pulang kan kalau nggak jadi researcher terus gimana kita manfaatkannya ya. Nah ini kita bisa manfaatkan sebenarnya sebagai policymaker, makanya policymaker as researcher. Jadi framework researcher itu kita pakai sebagai policymaker. Jadi kita pertama model apa yang bisa kita pakai. misalnya kita mau tentang compliance, misalnya apa yang terakhir itu ya Pak ISO. Oh ya ini antara mungkin sinkronisasi antara NIC dan NPP itu gimana sih. Nah terus kita review empirical studies yang nggak ada itu apa, yang sudah diri di negara lain tentang hal itu itu apa. Setelah itu kita memberikan prediksi. Gimana kalau kita sinkronisan NIC sama NPP, WP jumlah WP nambah atau nggak, atau mungkin dampaknya ke revenue seperti apa itu. Jadi kayak gitu. Nah setelah policy apa? Kita bisa punya skill untuk mengestimai impactnya tadi apa benar itu. kalau terjadi nggak prediksi kita tadi itu, kalau taxpayer naik ataupun revenue naik, teks nasional naik dengan sinkronisasi itu misalnya. Nah kalau bisa bikin kayak gini ini kayak di US kayak gini. Gimana kita bisa membandingkan program-program pemerintah itu mana yang paling menjahat terangkan rakyat dan mana yang kurang menjahat terangkan rakyat gitu ya. Ini kan ada edukasi, ada pendidikan, ada perpajakan. Di sini kita bisa bandingkan semuanya. Tapi untuk bikin ini kita butuh banyak penelitian empirikal ya tentang kebijakan perintah. Nah ini mungkin kita akan teman-teman audiens nanti bisa melakukan juga, bisa kontribusi ke sini. Jadi take away mungkin yang pertama, persiapkan sejak dini, kita mengidentifikasi gap yang ada, yang kita punyai, terus kita berencana untuk menutupi gap itu ya. kalau menerima skortofel atau mungkin skills atau apa gitu ya. Terus yang kedua itu, membangun riset skills dan experience gitu ya. Kalau nanti S2 kita ambil mata kuliah yang diperlukan, yang level advance ya, mikro, makro, ekonometri gitu kan. Terus kalau bisa riset yang bisa di-publish, khususnya di peer review jurnal itu sangat bagus sekali. Terus persisten dan stay motivated, karena kita kadang gagal ataupun dapat nilai jelek, ataupun tidak diterima segala macam itu jangan patah semangat. Daftar terus atau coba terus, yang penting kita terus termotivasi. Nah yang terakhir ini go beyond a PhD degree. Jadi kalau teman-teman ini masih muda, harusnya punya waktu dan punya resources untuk memikirkan nggak hanya mendapatkan degree aja. Jadi kita harus mikir mendapatkan yang terbaik dari pendidikan, misalnya kita bisa mengalami, gimana rasanya di research frontier seperti apa. Bisa melihat orang-orang itu, bisa belajar dari mereka, seperti apa. Terus berani menjawab pertanyaan Pak Benz yang susah-susah, gimana sih inequality di sini itu gimana. Misalnya kayak gitulah. Terus yang terakhir tentunya kalau pulang kita harus mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat. Nah itu yang perlu dikirkan juga, gimana kita mendapat training yang bisa berdampak terhadap organisasi dan masyarakat. Jadi itu yang perlu dikirkan selain kita mendapat manfaat untuk personal kita. Jadi mungkin kira-kira ya gitu. Mohon maaf kalau waktunya terlalu over time. Mungkin itu dari saya, nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Monggo Mbak Rini kalau mau dilanjutkan. Terima kasih Mas Himawan. Wah ini luar biasa nih sharingnya ya. Kedua speaker kita. Kalau saya pribadi saya boleh sharing juga di Australia itu memang agak beda juga. Kalau yang saya alami ya waktu apply itu, kita di sini bisa ada pilihan apakah akan mengambil PhD yang ada foundation atau bridging course-nya dulu atau coursework seperti yang mungkin di alami oleh Mas Himawan. Dan juga bisa yang langsung seperti yang dialami sama Mbak Siska. Jadi dan di sini juga agak beda. Di sisi milestone, tesis milestone itu ada tiga. Tiga yang utama. Yang pertama adalah istilahnya confirmation candidature itu pengajuan riset proposal. Terus yang kedua adalah mid-candidature semacam pertengahan ya. Apa biasanya setelah data collection dan in the middle analysis gitu ya. Terus yang berikutnya adalah sudah draft tesis review dalam artian kita sudah punya drafting tesis, analisis, analisis sudah selesai gitu ya sehingga kita kira-kira bisa sharing or finding sebelum akhirnya submission sebagai milestone terakhir. Jadi bisa dibilang antara Australia, Jerman dan Amerika punya sistem yang agak berbeda gitu ya. Dan arahnya ini saya pikir Australia juga mungkin akan seperti Amerika ya. Karena saya dengar nih ada satu universitas di sini. Yaitu mungkin University of Queensland kalau nggak salah. Dia sudah mulai juga dengan defense. Jadi dia ada defense di ininya. Kalau saya kan tidak seperti itu ya, tidak perlu saya ada defense gitu ya. Agak ngeri juga nih saya kalau harus seperti Mas Himawan nih defense. Katanya sih agak ngeri-ngeri gimana gitu ya ngadepin defense itu langsung examiner dengan pihak eksternal. Kalau saya kan hanya submission terus dilihat hasil tesisnya dilakukan penilaian oleh eksternal examiner. Oke, itu mungkin dari saya. kalau ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman yang lain Monggo. Silahkan bisa langsung masukkan pertanyaan di chat atau juga bisa langsung bertanya menggunakan audionya di unmute. Terus langsung bertanya kepada speaker. speaker bisa juga boleh juga kalau ada pertanyaan untuk saya gitu ya. Silahkan. Tadi Mbak Siska sambil menunggu ada pertanyaan yang masuk. Oh ya ini ada pertanyaan masuk sepertinya. Oh ya ini untuk Mas Himawan katanya. Man finding dari 3SI kira-kira apa nih Mas? Dan ada dua ternyata pertanyaannya dari Mas Bagus. Yang pertama tadi kira-kira findingnya apa sih dari tesis yang sudah diselesai sampai tahap ini. Mungkin dari Mas Himawan. Kemudian apakah syarat kelulusan PSG semua SI tersebut harus publish. Nah ini khusus kepada Mas Himawan. Silahkan Mas Himawan bisa langsung dijawab Monggo. Ya baik saya share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya sudah. Ya terima kasih pertanyaan tadi dari Mas Himawan bagus ya. Ya Mas Bagus. Ya terima kasih Mas Bagus. Tanyaannya bagus ya. Jadi ini yang pertama itu yang text simplification itu saya menggunakan metode buncing ya. Jadi dia melihat di threshold itu. Threshold itu atau batasan turnover atau batasan peredahan usaha untuk dapat masuk ke PPH UMKM atau ke PPH yang reguler gitu ya. Jadi secara umum findingnya kalau wajib aja itu nggak mau pindah ke PPH UMKM gitu ya. Jadi di situ respon terhadap turnover tax itu. Jadi mekanismenya gimana? Ya dia menaikkan peredahan usahanya supaya nggak ada di bawah 4,8 M gitu ya. Kenapa gitu kan? Karena dia mendapat namanya itu compliance benefit gitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tax avoidance. Jadi mereka punya 10% tax benefit lebih banyak dari kalau kita tindak ke turnover, turnover tax gitu ya. Nah terus di situ ada respon terhadap VAT threshold juga. Itu seperti previous literature di situ pasti ada evasion responses gitu ya. Nah kalau untuk respon terhadap turnover tax itu adanya avoidance responses. Tadi itu benefit dari tax avoidance gitu ya. Apa tax avoidance kita lihat dari penyusuhan fiskal yang di SPT itu. Terus yang kedua, determination of tax compliance gitu ya. Hasilnya apa? Jadi dari secara umum ya dari tax amnesty itu kita bisa lihat kalau yang ikut tax amnesty itu orang… Jadi tax amnesty itu apa sih? Tax amnesty itu kan kesempatan untuk tax evader membetulkan pelaporan pajaknya gitu kan. Nah di situ kita belajar, bisa belajar karakter tax evader itu seperti apa. Apakah sesuai dengan literatur sebelumnya atau enggak. Ternyata sesuai. Jadi yang ikut tax amnesty itu kebanyakan yang withholding taxnya itu rendah gitu ya. Kalau withholding taxnya itu tinggi dia nggak akan… Kemungkinan akan kecil kalau ikut tax amnesty itu ya. Itu pertama. Yang kedua, yang ikut tax amnesty itu kebanyakan orang yang ada di marginal tax rate yang tinggi atau orang-orang yang punya penghasilan tinggi itu akan banyak kena treatment di situ gitu kan. Yang marginal tax rate-nya tinggi kemungkinan besar ikut tax amnesty. Terus yang terakhir, kalau impact-nya itu kalau kita bagi dalam income group itu ya, di sel 1-10 ya misalnya, itu di sel 1-9 itu kayaknya nggak ada impact-nya. Komplans impact ya. Jadi sebelum dan setelah tax amnesty ya membayar pajaknya seperti biasa. Seperti sebelumnya lah. Nah kalau untuk yang di sel 10 ini, mungkin untuk yang 1% atau 2% top income itu, dia ada impact-nya. Pembayaran pajaknya lebih bagus gitu ya. Itu komplans. Jadi limited impact untuk tax amnesty itu. Seperti previous literature itu juga kayak gitu. Nah yang sedang saya coba supaya bisa berkontribusi ke literatur, saya akan mendekomposi efek dari third-party data dan wheel roading ini. Nah third-party data itu mungkin tadi itu, sorry, third-party data itu via invoices ya yang di sini yang kasus saya ini. Dan wheel roading mekanisme itu saya bisa coba pisahkan role mereka di komplain seperti apa. Mudah-mudahan ini rencananya akan saya submit ke public funds seminar di bulan Desember. Nah kalau yang terakhir ini in progress ya. Penelitian tentang KPPW besar OP jadi mungkin result-nya belum bisa saya ceritakan karena mungkin masih temporary jadi saya salah gitu ya. Itu yang percayaan kedua, apakah perlu publikasi ya? Jadi nggak perlu publikasi. Tapi publikasi itu kalau saya itu penting karena ya supaya dapat apa ya, ada peer review, ada ya bisa kecatat, bisa direferensi orang-orang gitu kan. Dan itu kalau kita mau cari kerja di sini itu penting banget publikasi ya. Di job market itu paling nggak kita sudah dalam tahap R&R ya, revise and resubmit ya. Jadi kayak gitu. Kalau bisa di jurnal-jurnal yang bagus kayak jurnal wafl ekonomis atau review of ekonomis statistik. Kalau kayak ARGGI itu mungkin susah ya. Itu kayak kita dapat hadiah ulang-ulang yang sangat besar lah kalau bisa diri ke situ. Mungkin kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mas Himawan. Mas Bagus mudah-mudahan puas ya atas jawaban yang diberikan oleh Mas Himawan. Oh ya itu ada. Saya ya mungkin sedikit ya menampai Mas Baggi. Jadi ya saya pakai ARD juga itu. Cuma ini mungkin fake ID karena ada manipulasi di treatment assignment itu ada manipulasi. Jadi saya nggak nyebut ARD di situ, tapi saya pakai metodenya, pakai Vistata. Cuma itu fake ID kalau kita state ARD itu nanti saya akan dimarai di conference itu. Karena itu bukan ARD yang sebenarnya. Kayak gitu. Terima kasih Mas Himawan sekali lagi. Ada yang raise hand kayaknya ya Pak Mas Braman Tio Adi. Silahkan Mas di unmute kalau mau bertanya. Siap. Terima kasih kesempatannya Guru ini. Perkenalkan saya Bram, stan penilai masuk tahun 2009. Ijin bertanya untuk Pak Himawan Saputra. Saya tertarik itu Pak untuk melanjutkan S2 di Amerika. Cuma tadi kan di share di slide-nya tips buat memilih kampusnya itu salah satunya lihat dari list daftar rankingnya itu ya Pak ya di US News dan IDS tadi. Tapi saat saya melihat-lihat ranking itu, saya kok malah merasa nggak yakin bisa masuk ke sana ya Pak ya. Apakah bisa ada share tips lain Pak selain dari daftar lutar kampus tersebut. Kemudian juga saya mau bertanya berapa biaya hidup yang cukup untuk membawa keluarga ke sana Pak, istri dan satu orang anak. Berapa biaya hidup minimalnya yang pantas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Bram Antio pertanyaannya bagus ya. Mungkin sebelumnya ini kayaknya ada pertanyaan untuk Mbak Siska ini ya. Boleh share gambaran PhD research proposal terkait digital text ya. Atau mungkin Mbak Siska mau jawab ini dulu sebelum saya menjawab. Gak apa-apa Mas Simawan, dilanjutkan dulu aja. Ya, silahkan. Jadi pertanyaannya pertama Mas Bram tadi, tentang gimana caranya diterima di universitas-universitas yang ada di list tadi. Jadi kalau pengalaman saya memang itu perlu proses, persiapan itu perlu proses. Dan gak sedikit, karena yang penting kita tahu bisa menginventarisir pertama, pertama itu persaratannya apa. Nah di situ kita cek list, kita kurangnya apa. Yang kedua kita kurangnya apa. Misalnya score TOEFL, score GRI, terus letter of recommendation, terus state of purpose, dan lain-lain. Yang ketiga tadi itu kita reach out ke teman-teman yang sudah pernah atau yang baru saja pulang dari S2 atau S3 di Amerika untuk memberikan informasi pencerahan atau mungkin bantuan, konsultasi, segala macam. Saya sering di email, saya sendiri ya sering di email pertanyaan atau mungkin suruh mereview state of purpose, mereview aplikasi untuk beasiswa. Dan itu juga saya lakukan waktu saya mencari beasiswa dulu, waktu S2, S3. Jadi kita reach out ke orang-orang, mungkin gak semua akan respon dengan bagus tapi mudah-mudahan pasti nanti ada yang akan respon dengan bagus. Nah itu kayak gitu. Jadi kita siapkan persiapannya yang matang tadi ya. Kita lihat syaratnya apa, gap-nya di mana, kita usahakan untuk tutup, kita belajar dari orang-orang yang sudah melalui jalan hidung. Kira-kira kayak gitu ya. Terus untuk biaya hidup ya, biaya hidup itu kalau untuk anak satu mungkin standar biaya hidup yang dari LPDP dan VETA itu berapa, 1.500 itu insya Allah cukup ya, asal kita gak di kota-kota besar misalnya di New York atau di DC itu ya, itu mahal. Dan sepertinya ada sih tunjangan yang biaya mereka agak lebih, mungkin 1.900 atau berapa di New York ya. Tapi dari banyak teman dan saya sendiri ya, saya punya anak saya empat ya, saya bawa semua waktu sekarang ya. Alhamdulillah cukup, karena saya ada tunjangan keluarga di LPDP. Ya, cukup itu dalam arti kita harus pintar-pintar memanajikan keuangan keluarga kayak gitu, kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Bram tadi ya. Pokoknya, Bismillah aja, insya Allah bisa sampai ke sini gitu. Nanti banyak yang mau bantuin lah. Terima kasih. Terima kasih, Tif Sentergi ya Pak Himawan. Silakan Mbak Siska, kalau mau dijawab pertanyaan. Wow, ini kebetulan dari Mas Bagus lagi nih, kayaknya semangat nih Mas Bagus mau lanjut kuliahnya ini. Iya, terima kasih Mbak Mas Bagus. Mas Bagus itu satu angkata dengan saya, tahun 2005, dan memang sedang proses mencari funding PhD ya, kalau nggak salah ya. Bukan proses mencari jati diri ya. Mungkin juga. Jadi, untuk teman-teman, saya masih di proses di sangat awal dari PhD. Jadi, saya juga belum bisa cerita banyak tentang proposal saya. Jadi, tadi saya sudah share sedikit gitu tentang gambaran desain dari riset saya itu seperti apa. Topik besarnya tentang digital taxes di Indonesia. Saya bisa share adalah tentang tujuannya tadi, research aim-nya adalah untuk yang pertama, saya ingin melihat bagaimana perkembangan kebijakan digital tax di Indonesia. Kemudian melihat juga bagaimana aturan-aturannya, kemudian implementasinya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, serta menganalisis dampaknya. Kemudian, untuk menganalisis dampaknya dan variable terhadap apa, ini juga masih dalam tahap diskusi, jadi belum bisa saya share juga. Kemudian, yang kedua adalah, riset saya ingin memformulasikan alternatif kebijakan pajak digital di Indonesia, baik untuk yang direct maupun indirect taxes. Untuk metodenya, untuk research aim yang pertama, saya ingin menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk modelnya apa, saya belum bisa share juga. Masih brainstorming, masih mencari juga. Kemudian, yang kedua adalah, untuk bagaimana memformulasikan alternatif kebijakan. Saya pikir saya menggunakan kualitatif research dengan metodenya adalah komparatif juridikal atau komparatif policy approach. Jadi, melihat bagaimana negara lain mengatur kebijakan pajak digitalnya, misalnya di Jerman, kemudian saya bandingkan dengan negara lain, kemudian yang mana yang bisa diterapkan di Indonesia, mungkin seperti itu. Untuk preliminary findings, belum ada, Mas Bagus, ya. Masih di tahap awal, saya masih banyak membaca, saya masih banyak mendengarkan di tahap ini. Masih mencari-cari literatur juga. Mungkin itu saja. Atau barangkali untuk researcher yang sudah lebih senior, Mas Himawan, Mbak Rini, ada juga saya lihat Mas Subagio Effendi tadi nulis. Saya banyak belajar dari beliau, saya banyak mendengarkan webinar-webinar beliau untuk menambah ilmu perpajakan saya yang terkait dengan digital taxes. Barangkali Mas Himawan bisa ngasih feedback ke saya. Kayaknya bakalan ada diskusi lanjutan nih untuk Mbak Siska sama Mas Himawan, karena kebetulan area-nya mirip ya, ada teksnya. Public policy seputar teks gitu ya. Iya. Dan saya mau menambahkan, jadi kalau di PhD saya kan memang tidak ada bridging courses, jadi saya bebas pilih yang mana. Dan saya pikir saya akan menggunakan second master saya untuk mengambil mata kuliah-mata kuliah yang relevan. Jadi ada, ya saya ambil makroekonomik, mikroekonomik, ekonometriks, public policy, kemudian international economics, kemudian practice of international taxation, economics of taxation, ya mata kuliah-mata kuliah yang relevan untuk penulisan disertasi saya. Jadi itu mungkin mengambil master kedua karena termotivasi itu ya. Gimana nih Mbak, saya jadi agak menggelitik ini. Kok sampai master sampai dua kali gitu loh. Itu sesuatu yang amazing buat saya. Iya, jadi waktu itu saya, apa namanya, waktu daftar tahun 2016, saya daftar beberapa program studi di kampus saya. Kemudian yang diterima waktu itu master of Southeast Asian Studies, jadi master of international economics-nya belum diterima. Kemudian saya jalani master saya, agak, ya saya butuh waktu transisi untuk ikut master itu, karena saya belajar banyak ilmu baru di situ, seperti ilmu politik, kemudian saya juga harus belajar tentang media di Southeast Asia, kemudian education policy, itu banyak hal yang baru yang saya pelajari. dan saya butuh waktu untuk belajar itu. Kemudian saya masih ingin mendalami ilmu ekonomi, jadi saya daftar lagi untuk second master, dan alhamdulillah di kesempatan yang kedua saya dapat untuk master of international economics itu. Gitu. Alhamdulillah ya, akhirnya niatnya tercapai. yang sedangkan dengan di dalam. Kemudian yang menarik juga nih Mbak, kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya, karena ini kan di Jerman ini gratis ya, biaya hidupnya sendiri gimana tuh Mbak? Sebulan kira-kira berapa yang diperlukan untuk kuliah di sana? Iya, jadi kalau untuk biaya sendiri ya, biaya sendiri dan bukan karena sudah ikut keluarga gitu, kalau saya, suami saya bekerja di sini, jadi kami semua ditanggung keluarga, ditanggung suami maksud saya. Jadi kalau kuliah di sini dengan biaya sendiri itu, setiap tahun dia wajib memiliki tabungan, itu sekitar, kalau nggak salah 10 ribu euro sekarang. 10 ribu euro dan setiap bulan itu bisa diambil, berapa ya, kalau beberapa tahun lalu sih 600 euro satu bulan. Tapi mungkin sekarang jadi naik ya, jadi mungkin sekitar 800 euro untuk mahasiswa single. Tapi kalau untuk sudah berkeluarga, ya biayanya lebih mahal karena harus sewa apartemen ya. Dan itu yang paling mahal memang. Jadi kira-kira untuk sudah termasuk sewa apartemen dan akses pabrik transport itu sebulan berapa tuh, Mbak? Oke, jadi karena akses pabrik transport, saya sudah termasuk di semester vis ya, jadi nggak pakai untuk rumah. Jadi saya harus gitu. Aduh, maaf Mbak, jadi susah. Berapa ya? Untuk rumah seribu ya. Untuk menabung untuk kuliah di Jerman. Tapi ya tergantung di kotanya juga sih, Mbak. Di kota mana, kalau kota besar memang ya apartemen kan mahal ya, sekitar seribu euro saya satu untuk rumah. Jadi seribu euro, kemudian untuk hidup ya 500 euro lah. Karena apa namanya, yang punya akses public transportation, kalau di rumah ya cuma saya aja gitu ya. Ya mungkin sekitar 1.500, 1.700 kali ya, Mbak ya, untuk makan satu keluarga, empat orang. Kemudian di Jerman sendiri banyak komunitas Indonesia, ya? Iya, banyak mahasiswa Indonesia. Tapi ya mungkin tidak sebanyak kalau di Australia. Di sini mahasiswa Indonesia banyak, banyak yang bachelor, banyak orang tua yang mengirimkan anak-anaknya kuliah di sini S1, yang S2 juga banyak. S3 mungkin, ya kalau di kota Frankfurt enggak terlalu banyak sih, Mbak. Kemudian, Mbak Siska, satu lagi pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan enggak ada lagi ya. Ini, apa pengalaman yang kira-kira Mbak bisa sharing? Udah lama ya, berarti tinggal di Jerman ya. Berapa tahun, Mbak, totalnya berarti tinggal di Jerman? Dari tahun 2015 sampai 2020. 2015 awal sampai 2020. Berarti lumayan ya, sekitar 5-6 tahun. Iya, betul. Ada kenangan manis atau yang bikin kesel enggak terkait apa, entah mungkin akademik kalser atau apa ya di Jerman gitu, yang bisa di-sharing dengan teman-teman? Kalau melihatnya sih, kayaknya banyak kenangan manis ya, karena tetap pengen di Jerman gitu ya. Iya, karena... Kita di-sharing juga. Iya. Yang manis dan yang pahit. Ya, yang manis, yang pahitnya itu tadi saya ceritakan tantangannya ya. Tantangannya sebagai seorang ibu, kemudian juga studi di saat yang bersamaan, itu somehow saya merasa berat gitu ya, apalagi kalau sudah masa ujian gitu. Ya, kita harus pintar-pintar berbagi dengan pasangan, berbagi tanggung jawab, dan juga kita harus pintar-pintar membagi waktu gitu. Kalau sekarang dengan PhD dan Master, Masternya sih masih ditunda ya, satu semester ya mungkin ya? Iya, kemarin ditunda. Jadi, rencana saya masuk sih nanti bulan November awal. Jadi, winter semester masuk second master. Berarti alokasi waktu kira-kira biasanya, Mbak, secara rutin setiap hari, berapa jam untuk PhD-nya berarti? Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa saya gunakan second master ini sebagai bridging courses ya. Jadi, saya pikir saya akan fokus ketika memang masih masa kuliah ya, saya akan fokus untuk kuliah saya, karena di situ syarat lulusnya kan dari return examination setiap semester. Jadi, saya mau fokus gitu belajar. Dan mungkin ketika ada break di kampus, atau ada waktu libur gitu, saya kembali untuk melihat riset PhD saya bagaimana. Oke, baik. Silakan teman-teman, kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh langsung. Ini, Mas Subagio, boleh nih kalau mau nanya, atau ada teman-teman yang lain, boleh raise a hand, atau bisa langsung secara ini. Kalau saya tertarik sama, masih mawan nih, boleh nggak masih mawan? Karena udah, kayaknya udah lumayan jadi gape banget nih, di bidang pajak ya, khususnya terkait public financing-nya tadi yang sempat dibahas. Itu, apa, kira-kira ada nggak saran atau masukan yang bisa di-share nih, apa sih yang lagi menarik nih trendnya sekarang, research khusus di area-nya Mas ini kan, mungkin kadang kepas, kayak saya nih pengalaman, kalau misalnya saya lagi baca apa, atau melakukan apa, wah seharusnya saya pakai metode yang begini ya, untuk area ini. Biasanya ada tukannya ide-ide yang akhirnya kita tulis lah, di mana atau gimana gitu. Nah mungkin, karena udah 3 tahun, hampir 4 tahun, mungkin ada lagi nih yang menggelitik, ini kayaknya adik-adik kalau mau research di area ini, kayaknya oke nih gitu. Mungkin bisa Mas Yemawang sharing di situ. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rini. Menarik sekali ya, apa, pertanyaannya dan, mungkin informasi tentang apa topik yang sedang ngetrend gitu ya, dan metode yang sedang ngetrend seperti apa. Jadi pertama, memang waktu awal-awal itu, jujur, saya sama, ngeblank itu, topik yang menarik itu apa ya, tapi dengan tadi ya, Phil Korset itu ya, ngambil public economy gitu, kita jadi tahu literatur itu ada apa aja sih di public finance itu ya. Bisa tentang pajak, pajak itu macem-macem, bisa tentang optimal tax, bisa tentang tax incidence, bisa tentang kepatuhan, bisa tentang inequality, macem-macem. Nah, nanti kalau slide-nya ini dibagi ya, slide saya tadi dibagi itu, di bawahnya itu, di bawahnya slide yang saya presentasi-nya itu ada topik-topik yang bisa kita pelajari di situ ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat sekarang itu topik yang menarik banyak, Mbak, yang misalnya tentang kepatuhan itu kan, kepatuhan, atau mungkin yang terakhir di seminar public finance itu ya, itu sinkronisasi antara NPWP dengan bisnis directory. kalau kita kan mau sinkronisasi antara NPWP dengan NPWP kan. Nah, yang terakhir itu, kalau ini di Afrika Selatan ya, kalau di Afrika Selatan yang disinkronisasi NPWP badan dan bisnis directory. itu kalau kita kan mau sinkronisasi untuk OP ya. Nah, mungkin agak beda, tapi kita bisa belajar dari situ mungkin dari metodenya, kalau dari sisi penelitian kita bisa belajar metodenya, mungkin literatur yang dikembangkan itu apa, hasilnya kalau dari sisi policy itu seperti apa. Nah, kalau di Afrika Selatan menariknya ya itu tadi, kalau kita sinkronisasi itu memang naik, register taxpayer itu langsung munja. Tapi kalau kita bicara revenue impact itu ekspektasinya perlu dijaga karena nggak semudah itu. Nah, di Afrika Selatan sendiri dampak revenue-nya juga nggak besar gitu ya. Jadi dengan naiknya register taxpayer itu tidak setah merta kita naik atau melonjak juga tax revenue gitu ya. Jadi itu mungkin ekspektasi yang perlu dijaga. Nah, kita sebagai peneliti nanti bisa ini teman-teman yang belum S2 atau belum S3 nanti bisa setelah policy yang mungkin diimplementasikan nggak lama lagi, mungkin bisa dijadikan proposal untuk 3-4 tahun ke depan gitu kan, kayak gitu. Atau mungkin mau nganalisis tentang pandemi seperti yang tadi dianalisis oleh Raj Seti tadi ya. Jadi nggak hanya nganalisis tentang dampak terhadap konsumsi, lapangan kerja, tapi juga terhadap pendidikan gitu ya. Jadi gimana dampak skor atau dampak skor matematika yang dipakai antara anak orang kaya sama orang kelas menengah, sama orang miskin, itu kita bisa lihat di situ. Kalau pandemi ini berpengaruh banyak terhadap tingkat pendidikan yang terima anak-anak yang kurang mampu. Kalau anak-orang kaya mereka sedikit murun tapi kayak nggak ada pengaruhnya, sedikit lah. Banyak topik-topik yang menarik. Nah kita bisa tahu, tadi kalau mau tahu yang latest topik itu diikut aja public finance seminar tadi, ada link-nya di belakang saya itu, banyak topik menarik. Di situ ada membahas utang pemerintah, membahas insentif pajak, mungkin membahas dampak pendidikan. Kan kita belum pernah mengevaluasi waktu kita naikin anggaran pendidikan 20% itu dampak ke prestasi atau ke kualitas pendidikan itu seperti apa sih? Jadi kita kan belum pernah tahu. Nah itu mungkin kayak gitu Mbak. Oke, kayaknya saya perhatikan tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Himawan dan Mbak Siska. Pertanyaan untuk Mbak Rini maksudnya. Oh oke. Terakhir, terakhir, terakhir. Deg-degan saya. Deg-degan saya cek. Mana nih? Saya, oh. Oke. Oh dari ini ya, Ajeng ya. Sepertinya saya kenal ini. Tapi nama Ajeng banyak ya. Bisa jadi saya salah. Oke, Ajeng, kalau untuk S2 di Australia itu enggak mesti kosuk by research ya. Persyaratan utamanya sih kalau nilainya memang ini ya, apa, lumayan, apa, biasanya mencukupi untuk bisa daftar PhD. Biasanya itu aja sih persyaratannya. Tidak harus dari, apa, master by research. Maksudnya ada, biasanya kalau master itu kan sekitar 25 persen ya poin untuk research. Nah itu masih bisa jawab, apa, masih bisa untuk lanjut ke PhD. Mungkin itu yang saya bisa ini. Karena saya juga kalau merefer pengalaman saya dulu, saya itu tidak kebayang untuk lanjut PhD. Karena menurut saya, master itu sudah sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi pada saat itu saya tidak ada target untuk PhD. Tapi ternyata nilalah dengan berjalanan waktu, ternyata saya diarahkan untuk lanjut PhD. Jadi memang saya juga punya master itu tidak by research ya. Jadi tidak sama sekali, malah saya master coursework. Sama sekali tidak ada komponen researchnya. Tapi Alhamdulillah saya bisa lanjut ke PhD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin nanti bisa jadi ada semacam foundation ini ya, ikut foundation coursework. Jadi ada bridging course-nya sebelum pas lanjut. Kemudian cukup menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah melegakan, kata Ajeng. Oke, ini juga agak telat dari waktu yang semula. Satu setengah jam, ternyata lebih. Mohon maaf untuk Mbak Siska dan Mas Himawan. Jadi waktunya agak molor. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyiapkan presentasi, juga sharing sama kita semua di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau boleh Mas Himawan sharing ininya juga, emailnya atau ini. Untuk Mbak Siska akan saya ketik di sini untuk semua teman-teman yang mau bertanya, misalnya berminat untuk lanjut lagi ke Jerman. Mungkin saya boleh sharing satu lagi, Mbak. Oh, boleh. Boleh, monggo. Makanya ini untuk Mas Himawan kayaknya perlu itu untuk membahas research-nya, perlu session tersendiri. Ini menarik itu. Tentang teks kan lagi hot. Yang Mbak Siska ini juga sebenarnya topiknya menarik. Iya, betul. Tentang teks, bahkan di OECD dan sebagainya ya, masih menarik itu. Mungkin silahkan. Saya sharing ini ya, salah satu pengalaman yang paling berkesan ya, saya di sini itu mengalami gimana rasanya di research frontier ya, ketemu dengan top researcher gitu ya. Jadi saya dari tadi itu kan ada beberapa top researcher yang presentasi di sekolah saya atau di webinar-webinar gitu ya. Jadi saya kalau nanti PIGC ini kita bisa ketemu meeting sama mereka. Saya pernah ketemu sama Henry Cleven gitu ya, sama Owen Sider, terus sama Karolin Weber itu top ekonomis dan lain-lain lah. Kita bisa meeting, bisa makan siang gitu ya, dan terus saja yang bisa ke situ yang topiknya mirip-mirip ya. Nah, di situ yang berkesan itu, oh iya dibayari sama sekolah ya. Jadi di situ kita bisa tidak hanya diberikan komentar atau feedback untuk riset kita, tapi kita juga bisa mengomentari riset mereka gitu ya. Nah, itu salah satu pengalaman yang paling berkesan lah, kalau ketemu dengan riset frontier itu, karena komunitasnya ya nanti ketemunya orang-orang itu aja. Jadi misalnya, dan itu membuka kesempatan kita untuk kolaborasi. Jadi misalnya, sebenarnya saya ada satu riset ragi yang sedang mau dimulai itu tentang inequality ya, wealth inequality in Indonesia. Nah, itu saya dikenalkan sama advisor saya itu ke salah satu muridnya Thomas Piketty yang sekarang sedang di Columbia University. Jadi udah meeting berapa kali, terus mau bikin fokusan. Nah, itu salah satu kesempatan kolaborasi kalau kita ada di riset frontier dan bisa, inilah networking itu yang penting ya. Jadi nanti kalau kita pulang, ya kemungkinan masih bisa riset lah kayak gitu. Jadi itu yang salah satu yang berkesan itu kayak gitu. Terima kasih. Jadi itu aja sih. Terima kasih. Jadi sebenarnya sarana untuk networking itu tercipta juga di PhD ya, untuk kelanjutan karir. Jadi kalau memang di Kemenki juga atau di DJP atau di manapun, jadi untuk selingan ya, misalnya di tengah-tengah, apa misalnya namanya manusia, kadang jenuh, kadang boring, jadi kadang bisa tercipta networking dengan yang lain, dengan tetap bisa mengasah ilmunya yang waktu di PhD terus-menerus. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lain, dan waktu juga kalau di Melbourne ini udah paling malam ya, sekitar kurang lebih setengah 12. Terima kasih banyak Mbak Siska dan Mas Himawan, dan juga rekan-rekan alumni yang menyempatkan hadir semua di sini. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat, dan kita bisa jumpa di lain waktu dalam webinar seri berikutnya, yang juga dalam langkah alumni berbicara, alumni menginspirasi. Mohon maaf dari saya, moderator, juga saya mewakili speaker, dan juga pengurus lain, yang ada Mas Widi, ada Pak Ekro, ada mungkin teman-teman lain dari Kanastan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah webinar ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, dengan dihadiri oleh lumayan banyak ya, kurang lebih sekitar 60 semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Mas Widi sudah sempat memfoto kita semua ya. Belum Mbak, saya pakai HP soalnya maaf. Oh oke, baik. Foto mungkin untuk dokumentasi ya. Saya juga nggak ingat untuk foto. Silakan Mas Widi. Boleh tolong Mbak. dulu ya, sebentar saja. Mbak, boleh tolong nggak, saya pakai HP soalnya. Laptopnya error saya. Baik. Saya agak-agak gape juga ini masalah teknologi. Tidak saja Pak. Sip, screenshot. Oke, sebentar ya teman-teman. Kalau ada yang bisa bantu, boleh. Sebentar. Oh iya, sebentar ya. Sebentar. Satu lagi. Oke, dihubung dulu sebentar. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu dari seluruh dunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat beristirahat untuk yang sudah malam. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya, kalau ada yang salah-salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Rini. Masa, Mas. Semoga nggak berhenti sampai di sini ya. Makasih Mas Imawan. Insya Allah. Aku harus belajar banyak dari Mas Imawan. Iya, sama kita belajar banyak-banyak. Semua belajar, semua belajar terus. Oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Widi. Makasih, Mas Widi. Iya, makasih, Mas. Selamat istirahat. Aku mau yang terakhir. Di sini sudah 011.